Rabu sore 21 April 2021, Bupati Muarujambi Mas Nabusro bersama rombongan melanjutkan kegiatan Safari Ramadan Pemkap Muarujambi hari ketiga. Kali ini Bupati menyambangi Pondok Pesantren Serambi Mekah, Desa Bakti Bulia, Kecamatan Sungai Bahar. Turut hadir dalam acara ini Ketua DPRD Muarujambi, Forkopimda, Kepala PD Lingkup Pemerintah Muarujambi, Pimpinan Pondok Pesantren Serambi Mekah, serta Guru Pondok Pesantren dan Tamu Undangan lainnya. Seperti biasa, Safari Ramadan diisi dengan silaturahmi, pembacaan tahlil dan doa, serta buka puasa bersama. Dalam kegiatan ini Bupati Mas Nabusro juga menyalurkan bantuan dari Basnas, berupa uang tunai dan sajadah sholat kepada Pondok Pesantren Serambi Mekah. Dalam sambutannya, Bupati Morujambi meminta kepada masyarakat untuk mendukung program vaksinasi COVID-19 demi meningkatkan imunitas dan selalu menerapkan protokol kesehatan. Dirinya juga menambahkan komitmennya sebagai Kepala Daerah untuk terus melakukan pembangunan dan melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Mas Nah juga berpesan kepada Santri agar belajar dengan baik, sehingga menjadi generasi penerus pemerintah Kabupaten Morujambi di masa mendatang. Yang luar biasa, kalian ini adalah generasi penerus bangsa. Kalian inilah nanti peganti kami. Bupati nanti akan pensiun, Kepala Dinas akan pensiun. Begitu juga dengan Pak Tabung dan Pak Camat juga akan pensiun dan yang lain. Kalian nantilah insya Allah yang akan meneruskan estafet, Pembangunan dan berkarya untuk bangsa. Kita doakan bersama, Yang ada di sini nanti akan menjadi dokter, Akan menjadi polisi.